Jangan yellow disini pemirsa, dengan saya Yuwa Yuanita Seperti biasa anda bisa mendapatkan beragam informasi menarik caranya dengan mahasis live.viva.co.id Seperti jenny saya tadi, kayaknya di jenny mau fashion show Dia mau kasih lihat bahwa dia ini katanya ini adalah bagian dari Dia ini salah satu peragawati terkemuka di dunia Enggak, enggak, enggak Aku hanya suka fashion saya aja Oke, berhati-hati kepada pemirsa Oke ya One, and two, and three, and And pose Oke, set, balik badan Okay, pose Chin up Oh, okay, thank you Jadi ini memang luar biasa pemirsa Tapi sebelum kita ngebahas mengenai mengapa DJ ini tuh gak suka banget sama musik dangdut gitu ya Followernya DJ itu di Instagram itu sampai 68 ribu Itu banyak banget loh Itu kamu beli ya, beli follower ya Enggak, aku itu dia mau follow aku sendiri Padahal aku bilang ya, kalau gak suka aku, silahkan aku follow aku Tapi kalau kalian malah follow aku, aku malah terkenal Aku dapat ujian ke lo Oh gitu ya Jadi gak apa-apa gitu ya Kan kamu ini banyak banget dibully kan di social media, di katan ini, ono, ini, ono Bahkan tadi ada beberapa catcheran aku juga nih pemirsa Kalau pemirsa mau lihat ya Jadi memang, misalnya nih Ada yang dibilang nih, muka panci bolong Terus abis itu bibir kayak bebek Muka kerikut kayak mie goreng gosong Aksesoris norak, kayak cabai aja berlagu Nah ini kok, ini, ini kenapa sih kok mereka, mungkin karena kamu menyakiti idola mereka kali ini Aku sih bodo amat ya, terserah hater mau ngomong apa, nanti berbalik ke kalian sendiri loh Gitu ya Ya kalau kalian menghina aku, nanti suatu saat karmanya ke kalian sendiri, oke Karena Tuhan tahu loh, aku ini orangnya apa adanya Apa adanya Jadi silahkan aja kalian hater Menghina orang, nanti suatu saat Itu karma akan berlaku ke kalian sendiri Oh hater, jangan ternyata yang on Makanya itu Makanya hater Terus apa sih sebenernya alasan kamu tuh kayaknya anti banget sama dangdut gitu Dangdut kan itu mungsik dari negara kita loh Tapi aku gak suka, aku pribadi gak suka Jadi terserah aku dong Kenapa, karena mungkin kamu pernah ada lagu dangdut yang menyakiti hati kamu Ya aku gak suka dangdut, jujur aku pribadi aku gak suka dangdut Kalau kalian gak mau ngikutin aku terserah, ini pribadinya aku loh Aku gak suka dangdut, jadi kalau aku ada TV yang mau ngundang aku Aku gak mau ada dangdut, karena aku tidak suka dangdut Terus aku juga gak suka sama Agnes Monika Aku gak suka sama Raisa, dan aku gak suka sama Ayuting Oh jadi 4-4 tuh pemisah tuh, no dangdut, no Raisa, no Ayuting, dan no Aksmonika Nah kenapa nih cewek-cewek ini kamu gak suka? Raisa dulu dari Raisa, katanya dia ngikutin kamu gayanya yang pake itu, pake anduk Dia nyontek video aku loh, yang aku pake anduk Terus sama, sama yang kata gini Yasada sakit cepat sembuh ya, itu ada loh di Instagram aku Oh itu kamu semua tuh kamu ya? Iya, jadi karena dia artis, aku bukan artis Disaranya aku yang nge-jiplakin aku gak mau dong Oh gak mau ya? Oh jadi ini Raisa ini men-jiplak gayanya di jari yellow Tuh Raisa tuh, katanya dia bilang nge-jiplak tuh Gak boleh gitu lah, itu dosa Apalagi kalau aku, eh kalau aku apa-apa senin kamu tuh bisa aku nge-apun ke polisi loh Iya, oke, sabar bu, tenang dulu ya Setelah ini kita tunjukkan juga gak mau tau, misalnya Kenapa? Tadi kan Raisa katanya nge-jiplak gayanya di jari yellow Terus kalau Akmon sama Ayu Tinting apa nge-jiplak juga gayanya dia? Coba kita cerita selain satunya esoknya segera kembali Thank you